Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan bikin nasi kuning, caranya gampang banget, hanya pakai rice cooker dan hasilnya bagus banget Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya, yuk nonton videonya sampai habis Langkah pertama siapkan beras, ini sudah saya cuci bersih Kemudian kita siapkan bumbunya 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit nanti kita haluskan dengan bawang putih Terus 2 lembar daun salam, 1 batang serai nanti kita geprek, 1 sendok teh kaldu, 1 sendok teh garam Nah sekarang panaskan minyak sedikit aja untuk menumis Setelah panas, tumis bawang putih dan kunyit yang sudah kita haluskan Lalu tambahkan air secukupnya aja Setelah matang, masukkan daun salam dan serai Lalu tambahkan 800 ml santan encer Terus kita aduk terus ya, sampai mendidih agar nanti santannya tidak pecah Setelah mendidih, masukkan garam dan kaldu bubuk Aduk kembali hingga tercampur rata Ini sudah mendidih ya, segera kita angkat Lalu masukkan ke dalam mangkuk rice cooker yang sudah berisi beras Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Terus kita masukkan ke dalam rice cooker rafel Rice cooker ini memiliki 10 pilihan menu termasuk slow cooker Karena kita mau masak nasi, jadi kita pilih menu fast cook Terus tekan tombol start, setelah itu kita tunggu kira-kira 20 menit Ini masih setengah matang, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata Terus kita masak kembali menggunakan mode fast cook Nah ini sudah matang ya, hasilnya bagus banget Nasi kuning sederhana ala rice cooker rafel siap disajikan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya